Intro DBRD Kabupaten Sumbawa saat ini tengah mensosialisasikan 8 rancangan peraturan daerah atau raparda yang merupakan usul prakarsa legislatif pada sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Ada pun 8 raparda tersebut meliputi perda tentang perlindungan jaringan listrik, jagar budaya, pelestarian lingkungan hidup standar keselamatan bangunan gedung publik, lembaga kemasyarakatan desa pembinaan, dan pengawasan penyelenggara pemerintah desa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembatasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang berbahaya, dan zat aditif lainnya Pakil Ketua DBRD Kabupaten Sumbawa Kamaludin mengatakan ada 8 usulan raparda dari komisi untuk dapat dijadikan perda sehingga perlu disosialisasikan supaya ada usulan serta kritik sebelum dilakukan uji coba Sementara itu sejumlah peserta tampak antusias mempertanyakan berbagai persoalan yang menyangkut raparda tersebut seperti perlindungan pemilik lahan yang dilalui jaringan listrik selain itu juga usul saran tentang raparda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan raparda lembaga kemasyarakatan desa Ada juga yang mempertanyakan kondisi distribusi air PDAM yang sering tidak ada serta raparda cagar budaya Supaya apa, masyarakat bisa mengkritisi, memperbaiki, atau memberi masukan, atau dipenggal, dan lain sebagainya Nah, untuk kemudian masyarakat silakan mengkomunikasikan kepada kami baik secara pribadi ke Balek, kemudian ke Pansuska nanti Nah, untuk kemudian memberi masukan-masukan kepada Pansus nanti untuk menjadi sempurna lah Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Talibang, GetTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!